saya dokter Syeresna Heriawan Suyono internist geriatrician let's talk about demensia jadi sebenarnya kalau kita sudah menyadari bahwa kita itu memiliki faktor risiko untuk terjadikan demensia katakanlah punya diabetes keluarga punya hypertension maka itu sebenarnya starting point yang bagus ya jika suatu saat memang diabetesnya itu memerlukan penanganan memerlukan intervensi memerlukan pengobatan maka semua intervensi pengobatan penata laksanaan baik dengan obat maupun tanpa obat itu harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya endpointnya adalah gini kita harus punya kesadaran penuh bahwa walaupun diabetes dan hypertension itu tidak disembuhkan tetapi dapat dikendalikan kadar gula di dalam darah serta tekanan darahnya itu crucial poinnya kesadaran inilah yang menuntun kita untuk tekun dan konsisten mematuhi semua apa yang dinasehatkan oleh dokter agar gula darah kita terkendali dan tekanan darah kita terkendali dengan demikian maka harapannya itu kemungkinan untuk kena sampai demensia itu bisa dikurangi itu satu target target kedua sebenarnya adalah keluarganya karena kan hidup dengan diabetes hidup dengan hipertensi itu kan seumur hidup orang itu kan dinamis ya bisa up and down kalau ada keluarga yang selalu mendukung men-support sedemikian rupa sehingga orang ini bisa tetap konsisten jagain gula darahnya jagain hipertensinya sedemikian rupa sehingga tetap bisa terkendali nah peran keluarga disini menjadi penting untuk ngingetin untuk menambah kesabaran untuk menyadarkan bahwa ada temennya dalam menjalani masa tersebut yang ketiga sebenarnya target poinnya juga harus diingat para dokter apakah itu dokter maupun dokter spesialis yang menghandle diabetes dan menghandle hipertensi bahwa sebenarnya yang harus dikendalikan itu bukan cuma gula darah dan tekanan darah tidak setelah beberapa tahun itu ada kemungkinan loh fungsi kognitifnya itu mulai menurun nah jadi kita harus cukup sensitif sebagai dokter untuk bisa menangkap sedini mungkin gejala-gejala awal tersebut dan kemudian melakukan rujukan atau tata laksana supaya itu bisa terhandle sedini mungkin karena tanpa melakukan pengidentifikasian secara dini pasti akan terlambat nah itu syaratnya adalah screening screening itu dengan macam-macam lah instrumen pemeriksaan untuk menangkap ada tidaknya gangguan atau penurunan fungsi kognitif begitu banyak instrumen yang bisa dipakai bahkan oleh perawat sekalipun untuk mendapatkan data sedini mungkin ada tidaknya penurunan fungsi kognitif di awal jadi tiga itu ya kesadaran dari yang bersangkutan support dari keluarganya dan sensitivitas dari tenaga kesehatan untuk melakukan screening sedini mungkin tiga itu selamat menikmati